Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiac Karyan Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan Dari teman-teman semua Nah, saya menepati janji untuk membahas Teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kenapa sih kok kamu di dalam keluarga Selalu dijadikan kambing hitam Selalu dijadikan orang yang paling salah Selalu dijadikan orang yang paling bermasalah Nah, ini adalah jawaban Dari permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi Di dalam lingkungan keluarga kamu Dan di teman-teman, sudah ada 2D Kartu Tarot Yang akan kita gunakan untuk menjadi media pembacaan Pada kesempatan kali ini Yang akan saya gunakan untuk membahas Kenapa sih kok permasalahan-permasalahan Zodiac Cancer Di dalam keluarga ini tidak ada habisnya Dan kita acak dulu kartunya Supaya lebih lama durasinya Supaya lebih lama durasinya Tadi sebenarnya sudah saya acak Tapi tidak ada masalahnya Kita acak kembali Kita acak satu kartu saja ya Kita acak satu kartu saja Oke, ini adalah Kenapa kok teman-teman Cancer Bermasalah di dalam keluarga Nah, mungkin ini akan menjadi jawaban Dari teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Oke, langsung saja kita ke intinya Di sini ada kartu The High Prestige Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Ada kartu Seven of Wands Nah, ini artinya apa? Artinya teman-teman Cancer ini Sebenarnya kalau berbicara Soal dari segi keluarga Setiap kali keluarga membutuhkan pertolongan Setiap kali keluarga membutuhkan bantuan Cancer mungkin memiliki kecenderungan menjadi orang yang mudah menolong Di dalam urusan keluarga Ketika keluarga itu membutuhkan bantuan Siapapun itu yang masih keluarga Masih saudara Cancer membutuhkan pertolongan Cancer selalu dengan ikhlas Selalu dengan ikhlas memberikan pertolongan Dan tentu saja memang tidak ada yang salah Ketika seseorang ingin menjadi orang yang baik Dan bisa diandalkan di dalam lingkungan keluarga Bahkan sejak kecil memang teman-teman Cancer ini Memang diajarkan untuk selalu berperilaku baik Memberikan pertolongan kepada siapapun Yang membutuhkan bantuan Yang membutuhkan pertolongan Jadi kamu tidak usah kaget Ketika ada saudara yang membutuhkan bantuan Teman-teman Cancer selalu bisa Memberikan pertolongan Di dalam keluarga tersebut Di dalam seseorang tersebut Tapi di dalam kehidupan bersosial Memang tidak jarang Di dalam lingkungan keluarga kamu Terutama di sini memang justru Kamu sering sekali Sering sekali dimanfaatkan Oleh orang-orang yang ada di sekeliling kamu Termasuk saudara kamu sendiri Dan terlebih lagi dengan mengetahui Bahwa kelemahan terbesar Cancer adalah Sifat tidak enakan kamu Maka mereka bisa dikatakan Cenderung seenaknya saja Karena mereka tentu tahu Ketika kamu dimintai pertolongan Kamu dimintai bantuan Kamu akan susah Susah untuk menolak Susah untuk bisa berontak Dan juga kamu akan nurut-nurut saja Nah kamu pasti akan nurut Ketika orang itu membutuhkan pertolongan kamu Kamu akan nurut membantu mereka Nah terkadang dengan kamu seperti ini Bisa dikatakan mohon maaf Salah satu kecerobohan kamu Adalah kamu terlalu mudah dimanfaatkan Oleh saudara-saudara kamu Nah ketika kamu terlalu mudah dimanfaatkan Oleh saudara-saudara kamu Biasanya mereka cenderung memilih Untuk selalu memanfaatkan kamu Secara berlebihan Dan di sisi yang lain Untuk teman-teman Cancer Mohon maaf sebelumnya Kamu cenderung memilih untuk mengalah Memprioritaskan saudara kamu Daripada diri kamu sendiri Kan apa? Kamu orangnya tidak tegaan Meskipun orang itu sudah jahat sama kamu Orang itu sudah bisa dikatakan Melukai hati dan perasaan kamu Tetapi sayangnya adalah Rasa tidak tegaan Kamu itu loh Rasa tidak tegaan Kamu itu yang justru malah menjadi Salah satu batu sandungan Salah satu bumerang Yang akan menjatuhkan kamu Di dalam kehidupan keluarga kamu Karena apa? Ketika kamu tidak tegaan Kamu tidak enakan Kamu susah menolak Ya mereka akan seperti itu terus Termasuk di dalam posisi keuangan juga Mereka pasti akan pinjem duit Sama kamu Dan pasti akan kamu berikan pinjeman Bahkan kamu kasih uang itu Tetapi di sini apa timbal baliknya? Timbal baliknya adalah Kamu memang terkadang bisa dikatakan Terlalu apa ya Di sisi yang lain mungkin Cancer berpikir dirinya itu sedikit salah Tetapi di sisi yang lain juga Karena kamu terlalu sering Mengiyakan permintaan Tolong dari mereka Sebenarnya kamu ingin menolak Maka kamu kesulitan Untuk mengutarakan Kesulitan untuk mengutarakan Apa yang ada di dalam Isi hati kamu Dan seringkali memang kamu tidak jujur Tidak jujur terhadap Perasaan kamu sendiri Nah ketika kamu tidak jujur Terhadap perasaan kamu sendiri Disinilah terjadi Permasalahan Yang bergejolak Di dalam diri kamu Nah seharusnya gimana dong? Seharusnya memang disini Kamu tidak ada salahnya sih Sebenarnya salah yang utama itu Dari sisi saudara kamu Atau keluarga kamu Karena memang berbuat baik Yang kamu lakukan ini adalah Suatu perbuatan yang mulia Tetapi di sisi yang lain Justru Kebaikan kamu ini dimanfaatkan Oleh saudara kamu Atau keluarga kamu Yang ini sudah tidak lagi Dapat dibenarkan Karena arahnya merusak Arahnya merusak diri kamu Nah disini kebaikan itu Memang harus disertai Dengan ketulusan Dan kamu bisa Berbuat baik dengan ketulusan Ketika kamu melakukan kebaikan Karena takut Atau hanya karena ingin Menyenangkan orang lain Itu sebenarnya bukan kebaikan Yang tulus namanya Tetapi kamu terlalu dimanfaatkan Terlalu dimanfaatkan oleh Keluarga kamu Terlalu dimanfaatkan oleh Saudara-saudara kamu Jadi apa yang harus kamu lakukan Memang disini kamu juga harus bisa Untuk dewasa Untuk dewasa Menyikapi segala sesuatu Yang ada di dalam Kehidupan kamu Kan apa? Secara tidak langsung Dan secara tidak sadar Dengan kamu seperti itu Itu bisa menjadi penghambat Bisa menjadi penghambat Terhadap kesuksesan kamu Yang sebenarnya Kamu bisa sukses dengan lancar Tetapi dengan adanya keluarga Yang seperti itu Itu terkesar menjadi penghambat Bagi diri kamu Dan mungkin Kamu cenderung fokus Kepada hal-hal negatif Dalam diri Ataupun dalam lingkungan Sekitar kamu Kamu mungkin juga sering Menyalahkan Menyalahkan diri kamu sendiri Atas ketidakidealan Kehidupan yang kamu jalani Di dalam lingkungan keluarga Ataupun saudara-saudara kamu Dan di sisi yang lain Kamu juga mungkin akan terus Menyalahkan diri kamu sendiri Atas apa yang kamu lakukan Tetapi di sini Menyalahkan diri sendiri Itu pun juga tidak akan Menjadikan solusi Karena apa Sebenarnya kamu itu Orangnya terlalu baik Atau gimana sih Kok bisa Saudara-saudara kamu Keluarga-keluarga kamu Itu seakan-akan Memanfaatkan kamu Melihat sisi yang lain Di dalam kehidupan kamu Dan terlebih lagi Memang saat ini Kamu hidup di dalam Tekanan kehidupan Yang mohon maaf Tekanan kehidupan kamu itu Berlipat-lipat Ada tanggung jawab Pribadi kamu Dan juga ada tanggung jawab Terhadap keluarga kamu Sehingga apa Di dalam lingkungan keluarga kamu Dan lingkungan saudara kamu Sedikit menuntut Sedikit menuntut Kesempurnaan Bukan sedikit sih Banyak menuntut Banyak menuntut Kesempurnaan Di dalam diri kamu Nah hal ini Yang cenderung membuat kamu Begitu keras Terhadap diri kamu sendiri Sehingga apa Kamu berusaha Untuk membahagiakan Saudara kamu Berusaha Untuk menyenangkan Keluarga kamu Tetapi kamu mengorbankan Diri kamu sendiri Nah ini sebenarnya Sudah tidak baik lagi Kalau terus-terusan seperti ini Dan tentu saja Di sini kamu harus bisa Memperlakukan diri kamu Dengan baik Jangan sampai Jangan sampai kamu itu Memperlakukan diri kamu Dengan kasar Dan tidak baik Karena apa Terlalu lama Kamu terkekang Dan terbelenggu Menyalahkan diri kamu sendiri Kamu justru malah Akan menyakiti diri kamu sendiri Kamu harus bisa lebih Peduli terhadap diri kamu sendiri Dan tentunya Kamu harus bisa Untuk lebih menyayangi Lebih mencintai diri kamu sendiri Dan tentunya Memang Untuk sejauh ini Sejauh ini Sampai dengan Tahun depan Mungkin bisa dikatakan Situasi seperti ini Akan Terus terasakan Akan terus dimanfaatkan Oleh saudara dan keluarga kamu Dan tentunya Di sini kamu juga harus Waspada Kamu harus bersikap Lebih peduli Dan tentunya Kamu perlu memahami Self-comparation Self-comparation Atau memahami Perbandingan-perbandingan Terhadap diri kamu sendiri Dan tentunya Kamu juga harus bisa memahami Kalau diri kamu itu Tidak bisa Seperti ini Terus menerus Karena apa Tentunya Kalau kamu lemah Pasti kamu akan Diinjek-injek Ketika kamu lemah Kamu akan dimanfaatkan Nah pertanyaannya adalah Mau sampai kapan Kesuksesan kamu terganggu Dengan saudara-saudara Dan keluarga kamu Yang terkesan Menghambat kesuksesan kamu Jawabannya ada Di dalam diri kamu sendiri Dan kurang lebih Seperti ini Pencerahan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Semoga bisa menjadi Pencerahan Dan referensi yang baik Untuk teman-teman Cancer Dan apabila Ada yang positif Ya jadikan sebagai Referensi Dan apabila Ada yang negatif Ya teman-teman Jadikan sebagai Bentuk kehatian-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lebur Dining Pangastuti Jaya Hadi Diningrat Rahayu Sagung Dumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Sukses selalu Untuk kita semua Amin Terima kasih